Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tengah hari ya guys ya Semoga bapak ibu semua dimana pun berada Tentu kita berharap dalam keadaan sehat Walafiat ya guys ya Baik, kali ini bapak ibu saya akan Nge-plog ya Bagaimana cara membuat sambal belacang Ini memang sedikit unik guys ya Karena sambal belacang ini memang Identitas dengan kemelayuan Nah, biasanya Kalau tidak ada sambal belacang Kalau makan tengah hari itu Rasanya kurang lengkap lah ya Oleh karena itu, apalagi kalau kita makan gulai Gulai lombak tengah hari Kalau tidak ada sambal ya Kurang lengkap ya Kemudian apalagi kalau kita makan Apa namanya Semacam ulam pegago Kemangi Kemudian seledri dan lain sebagainya Itu terkadang kita menggunakan belacang Nah, oleh karena itu Di tengah hari ini sebelum makan siang Saya akan membuat Komiten membuat Bagaimana cara membuat sambal belacang Tentu hal ini Bisa memberikan Apa namanya membangkitkan selera makan kiraya Kalau kita makan sambal Tapi bagi saya Entah ya bagi bapak ibu semua Kalau saya makan itu harus menggunakan sambal Nah, ini yang ingin Kalau tidak ada sambal Rasanya kurang lengkap Menu hidangan kita di tengah hari Walaupun hidangan itu sederhana Nah, oleh karena itu Saya akan Sedikit berbagi Informasi kepada kita semua Mungkin ibu atau bapak di rumah Lebih paham bagaimana cara Membuat sambal belacang Tapi saya juga akan Mencoba ini Untuk Bagaimana meracik sambal belacang ini Agar lebih Gurih Mantul ya guys Rasanya Duda itu memang Terasa Sambal belacang Baik kita Ikuti Apa namanya channel saya Jangan lupa bu Bapak Bantu channel saya Junaid Media Dengan cara Like, Comment, Share Subscribe Agar saya terus bersemangat Untuk membuat konten-konten Lebih penarik lagi Yuk ikuti Bagaimana saya Membuat sambal belacang Yang paling Magnus Saksikan Baik bapak ibu Di rumah Di Malikulum berada Sebelum kita Membuat sambal belacang Terlebih dahulu Kita siapkan Bahan-bahan Ataupun alat Untuk menggiling sambal belacang Pertama saya siapkan Ada lusung batu Ada lusung batu Dengan anaknya Kemudian ada Pisau kater Nah ini Pisau kater ini Untuk memotong Cabai Bawang Dan sebagainya Dan juga saya siapkan Ini garam Garam Beriodium Ini setukupnya Kemudian Ada lagi Ajinamoto Nanti kita bisa Campurkan Sesuai dengan selera kita Masing-masing Kemudian ada cabai rawit Cabai rawit Kemudian ada Bawang merah Nah kita masukkan Bawang merah Bawang merah Bawang merah Kemudian ada Asam Bisa juga Kita memakai Asam keping Asam jeruk Jauh nipis Ataupun asam yang lainnya Yang bisa Apa namanya Rasa sambal itu Nanti terasa Asam Nah ini yang Tidak kalah penting Ini lah dia guys Ini belacan Namanya Belacan ini guys Bapak ibu Sudah saya bakar nih Nah Kalau kita membuat Sambal belacan Terlebih dahulu Kita harus bakar Bakar dulu nih Biar wanginya itu keluar Ya kan Biar wangi belacannya itu keluar Maka kita terlebih dahulu Akan kita bakar dulu Bisa belacannya Baru nanti Kita Aduk dengan Bumbu-bumbu yang lain Nah ini Ada tomat Nah tomat ini Kombinasi dari Campuran Sambal belacan Yang akan kita buat Nah Habis itu nanti kita Masukkan nanti juga Sedikit gula Nah ini gula Sudah saya siapkan nih Nanti kita Campurkan dengan Bahan-bahan yang sudah Kita siapkan nih Nah kita bisa lihat Bisa ulangi lagi Ada gula Ada tomat Ada belacan Kemudian ada Asam keping Ada Apa namanya tadi Bawang merah Kemudian ada Cabai rawit Ada Ajinamoto Ada garam Ada pisau Sebagai alat Dan ada Batu gilingannya Nah Kita akan mencoba Mencampurkan semua Item-item ini Kedalam Lesung batu Yuk Saksikan terus Baik guys Pertama Kita ambil Ini dulu Kemudian Kita masukkan Cabai yang sudah kita cuci Kemudian Kita masukkan tomat Kemudian kita masukkan sedikit Ajinamoto Untuk penjara rasa Kemudian kita masukkan Garam Oke Kita masukkan Nanti sedikit gula Oke Kemudian Kita masukkan Apa lagi ya Asam keping ya Asam keping Masam keping secukupnya Oke Kemudian kita masukkan Kita masukkan belacan ya Belacan kita masukkan secukupnya Oke Kemudian bawang Bawang merah Nah bawang merah ini Kita masukkan bawang merah Kita masukkan bawang merah ya Setelah Apa nanya Bagian-bagian Bumbu-bumbu ini Kita masukkan Kemudian nanti kita Kita tumbuk ya Kita tumbuk Menggunakan Lesung batu ini Nah ini lesung batu Baik kita masukkan sedikit Kuah santan ya Kuah santan ini Kebetulan sudah dimasak Dan ini Seharusnya yang lebih baik itu Kuah Apa Santan yang baru diperas Kita masukkan ke sini Jadi rasanya itu akan lebih Manus Nah baik guys Ini tadi Alhamdulillah Sambal Sambal belacannya Sudah siap Ini dia guys Sambal belacannya Ini pasti Enak guys ya Nah Biasanya kalau Jarang kami masukkan Dalam piring Ataupun dalam mangkuk Kita makan melalui Wadah ini saja Wadah lesung batu ini Kemudian ada ininya Dan ini memang Nigma sekali Nah Ya itu tadi guys Alhamdulillah Sambal belacannya Sudah siap Sudah jadi nih guys Baik Alhamdulillah guys Bapak ibu semua Sambal belacannya Sudah siap nih Sudah siap Saya buat Untuk Makan tengah hari ini Kemudahan ini Kalau saya melihat Ini memang Cukup Apa nih Cukup pedas Cukup nikmat Dan tentu Terasa sambal belacannya Kita coba dulu Cobanya pakai tangan saja Supaya lebih nimet Manus Mantul Terasa pedasnya Terasa asamnya Terasa garamnya Luar biasa ini Sambal belacan Yang memang Tidak saya Ketinggalan Hampir setiap makan Saya pakai Sambal belacan ini Nah Ini baru Sambal belacan Baik guys Terima kasih Terus dukung channel saya Junadimedia Saya akan membuat Konten-konten yang lebih menarik lagi Yang tentunya Berbagi informasi kepada Bapak ibu semua Di mana pemberadaan Demikian Jangan lupa Bapak ibu mohon dukungnya Dengan like Comment Share Dan subscribe Channel saya Junadimedia Demikian Yang bisa saya sampaikan Bila ibsabil hat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton